Hai dalam catatan sejarah Indonesia nama Letnan Kolonel Untung Samsuri atau yang bisa dikenal dengan Letnan Kolonel Untung mencuat ke permukaan namanya melejit semenjak ia menjadi komandan operasi ketika peristiwa penculikan enam jenderal dan satu perwira pertama TNI pada tanggal 30 September 1965 atau pemberontakan G30 SPKI keterlibatannya dalam pemberontakan G30 SPKI cukup membuat publik gram Letnan Kolonel Untung memiliki peran vital pada peristiwa malam jahannam tanggal 30 September 1965 tersebut tak main-main untung diberi mandat menjadi komandan batalion 1 kawal kehormatan Cakra Birawa dan memimpin langsung operasi penculikan para jenderal dalam pemberontakan G30 SPKI setidaknya ada enam jenderal dan satu perwira pertama TNI yang menjadi korban penculikan yang kemudian disiksa dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur di daerah lubang buaya lalu siapa sebenarnya letkol untung yang disebut sebagai pemimpin G30 SPKI jangan kemana-mana simak terus di channel dpdollan nonton video ini jangan lupa subscribe like komen dan share letnan kolonel untung lahir di desa seruni Kedung Bajul Kebumen Jawa Tengah pada 23 Juli 1926 dia memiliki nama kecil Kusminder atau Kusman semasa kecil kedua orang tua untung berpisah hal itulah yang membuat harus diasuh oleh adik dari ayahnya di Solo adiknya ayahnya itu bernama Samsuri oleh karena itu untung juga dikenal dengan nama letnan kolonel untung bin Samsuri atau untung Samsuri untung sempat mengenyam pendidikan dasar di sekolah rakyat seruni di desa Bojongsari kecamatan dan alian di Kebumen Jawa Tengah sampai kelas tiga kemudian saat usianya menginjak 18 tahun ia sempat bergabung dengan Heiho salah satu organisasi militer untuk memperkuat pertahanan Indonesia perjalanan hidup Kusminder alias Kusman sang makin menunjukkan taringnya saat masuk ke Akademi Militer di Semarang di tempat itu pula nama Kusminder alias Kusman berubah menjadi untung bahkan saat lulus dari Akmil Untung mendapatkan predikat lulusan terbaik Akmil pada tahun tersebut disebutkan dalam buku gerakan pahlawan dan petualangan semasa perang kemerdekaan Untung juga sempat bergabung dengan Batalion Sudikdow di Wonogiri bahkan pas kemerdekaan Untung pernah ikut operasi militer Mandala pada 14 Agustus 1962 dan dalam operasi tersebut Untung menjadi Panglima Mandala untuk membebaskan Irian Barat Setelah pulang dari operasi militer tersebut Untung mendapatkan kenaikan pangkat istimewa langsung menjadi Letnan Kolonel Untung yang sebelumnya ia berpangkat Mayor Sebelum melakukan penculikan Untung yang disebut menjadi dalang pembantaian melakukan propaganda kepada anggotanya dengan isu tentang Dewan Jenderal Saat itu Dewan Jenderal menjadi bola panas menjelang peristiwa G30S PKI dengan dalih bahwa sekelompok perwira tinggi angkatan darat akan mengambil alih kekuasaan kalah Soekarno sakit Untung yang merupakan anak buah Soeharto dan dekat dengan kelompok PKI merasa terancam dengan isu Dewan Jenderal tersebut Strategi PKI yang selama ini memanfaatkan perlindungan Presiden berubah Ditambah lagi angkatan darat mulai melancarkan serangan dan di kalangan masyarakat riak-riak anti-PKI mulai menyebar Namun bermunculan kabar juga bahwa justru PKI lah yang sebenarnya akan melakukan kudita terhadap Soekarno Tepat malam hari tertanggal 30 September 1965 Untung berangkat ke daerah lubang buaya untuk mengondisikan pasukan Disinilah proses pembantaian dilakukan Rentetan tembakan menggema dan menembus satu persatu tubuh ke enam Jenderal dan satu perwira tersebut Dalam buku Jejak Sang Ajutan sebuah biografi Disebutkan bahwa sekelompok orang bersenjata mengiring mereka Menuju sumur tua dan dilempar ke dalam Pemandangan mengerikan itu diakhiri dengan rentetan tembakan Yang mengarah ke dalam sumur tempat mereka ditindas Letnan Kolonel Untung yang menjadi komandan operasi Saat pemberontakan G30S PKI itu Lantas melarikan diri ke berbagai daerah Untuk menghindar dari peperangan aparat yang sedang gencar-gencar Melakukan sweeping kepada pengikut PKI di seluruh Indonesia Nahas Nahas Untung tertangkap di kota Tegal Saat melarikan diri Menggunakan bus Saat itu Untung tak menyadari Jika ternyata Di dalam bus tersebut Ada tentara Yang sedang menyamar Alih-alih melompat dari bus Untuk menghindari Dari tentara tersebut Untung Justru menem Menabrak tiang listrik Di pinggir jalan Warga sekitar Yang melihat kejadian itu Mengira Bahwa Untung adalah copet Yang kabur dari bus Untung pun Dihakimi masa Saat itu juga Akhirnya Untung mendapatkan hukuman Dari pengadilan militer Karena tindakannya Saat memimpin operasi penculikan Para jenderal TNI Pada 30 September 1965 Untuk mengadili letnan Kolonel Untung Maka Diadakan mahkamah militer luar biasa Yang diadakan Di gedung badan perencanaan Dan pembangunan nasional Putusan Mah miluk Saat itu Memberhentikan Dengan tidak hormat Letnan Kolonel Untung Dari pangkat Dan jabatannya Terhitung Mulai 30 September 1965 Putusan tersebut Tercantum dalam surat Keputusan Presiden Nomor Keputusan Presiden Pangti Abri Koti Nomor 171 Koti 1965 Yang ditandatangani Per 4 Desember 1965 Pada tanggal 6 Maret 1966 Pada tanggal 6 Maret 1966 Mah miluk juga memfonis mati untung Sehari setelah fonis itu diputuskan Keluarlah surat keputusan Dari Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jelen Jendral Soeharto Menyetujui keputusan Dan eksekusi mati Terhadap Letnan Kolonel Untung Untung pun sempat mengajukan Gerasi Namun ditolak Hingga akhirnya Letnan Kolonel Untung Dieksekusi mati Dicimahi Tahun 1966